Hai tanda-tanda alam kekalahan Ganjar Pranowo inilah detik-detik lonceng dibunyikan ya lonceng kekalahan Ganjar Pranowo 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semuanya Salam perubahan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke pemirsa teman-teman semuanya dimanapun anda berada Kejadian yang tak terduga gitu Kembali dialami oleh Ganjar Pranowo Dimana Ganjar menghadiri sebuah acara Ya buzzer tuh buzzer tuh ya memviralkan awalnya Rame 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 eh tau ini kejedot nih Kejedot Iya kepalanya berbenturan dengan benda lonceng ya Berbenturan dengan lonceng dan itu menjadi pertanda Kekalahan Kasihan Ini bukan-bukan sebatas apa ya Kejadian biasa tetapi selain satu menyakitkan tentunya Karena lumayan Tung gitu lumayan Nah juga kemudian ini Ini dimaknai oleh warganir sebagai tanda-tanda kekalahan ya Bahkan Kalau kita lihat Animo masyarakat gitu Ketertanikan masyarakat untuk bisa menghadiri setiap kegiatan Ganjar Pranowo Ini tidak seantusias warga ketika ada kabar Anies akan datang gitu kan Ke sebuah tempat Nah sambutan demi sambutan yang sangat luar biasa dan ini di luar nalar akal sehat mungkin ya Ini sangat luar biasa Gak pernah ada kejadian-kejadian yang seperti ini Nah kontradiksi ya di lapangan antara perilaku warga atau fansnya Ganjar Yang sudah barang tentu dimobilisasi ya Kemudian dengan fansnya Anies gitu Warga biasa tapi kompak gitu Dimana ada Anies itu kayak gula Anies ini kayak gula gitu Dikrumutin gitu sama warga gitu Manis gitu Anies manis Anies itu laris gitu ya Meskipun gak usah pakai inilah pencitraan kayak capres sebelah gitu Tapi faktanya memang udah begitu gitu Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa Kubu Ganjar Pranowo gak berani melakukan survei di media channel youtube dan lain sebagainya Karena mereka sadar akan kalah gitu Coba aja kalau gak percaya gitu Lakukan Setelah 17 Agustusin aja Coba lakukan survei gitu Survei publik Siapa calon presiden Yang akan kalian pilih gitu Taruhlah ganjar di paling atas gitu Seperti kata survei-survei Yang Yang pakai bayar gitu Yang kemarin-kemarin gitu kan Kemudian nanti Disusul oleh silahkan Prabowo Subianto Nomor tiga Apa? Anies Saya gak mau nebak-nebak ya Tapi ini fakta Bahwa Kita lihat Meskipun itu adalah Youtube Fanbase Ganjar ataupun Prabowo Anies Yang akan keluar sebagai juara Disurvei-survei publik Yang bebas gitu kan Yang gak pakai duit-duitan Yang gak pakai Apa namanya Pesan-pesenan gitu kan Silahkan Pemirsa Dimanapun Anda berada Kemarin Kita tahu Anies Rasid Baswedan Mengunjungi Jawa Tengah Di salah tiga Pergi ke pasar Menyapa warga Sebagaimana Ya berjalan Berjalan biasa saja Gak pakai Apa namanya ya Kejutan-kejutan Gak pakai Undangan-undangan Kepada warga Biar bisa Ke pasar Gak pakai gitu Makanya Makanya ini yang bikin Lawan politik Anies ya Baik yang Kawasan elit lah Jakarta dan Senayan dan lain sebagainya Itu ketar-ketir Terhadap Ganjar Pranowo Semakin khawatir Terhadap Menanjaknya suara Anies Menanjaknya dukungan Kepada Anies Bahkan di Jawa Timur Kemarin sudah Ada perubahan Yang sangat luar biasa Setelah Anies Rasid Baswedan Bertemu Suwan kepada Kiai Haji Khalil As'ad Nah Disitu Bondo Nah ini juga Menjadi Mahnet Kekuatan yang Yang sulit Untuk bisa dipatahkan Meski memang Sebagian orang Masih punya Animisme Keyakinan Bahwa orang yang Hadir Atau Katakanlah Suwan ke Kiai Haji Halil As'ad Itu pertanda Kekalahan Tetapi ini bukan Bukan soal itu lagi Tetapi Bagaimana Silatur Rahmi Benar-benar terjaga Antara Anies Rasid Baswedan Dengan para ulama Para Kiai Ini bukti nyata Bahwa memang Kontradiksi Kalau kemarin Anies Rasid Baswedan Itu selalu dikabarkan Radikal Radikal Ini Selain radikal Juga Sering dikatakan Politik identitas Segala macam Tapi faktanya Kita lihat Yang radikal Siapa Yang suka Memenjarakan Habaib Yang memenjarakan Ulama Kiai Itu siapa Anies mah Dengan para ulama Tetap berguru Santun Menggunakan Akhlak Menggunakan Akhlakul Karimah Sebagaimana Ajaran baginda Rasulullah 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 Kalau kita ingin Menjalankan Agama Islam Dengan santun Dengan baik Dengan benar Kenapa selalu Dituding radikal Apakah kalian Apa ya Tidak pernah Berfikir bahwa Hidup ini Hanya sementara Hidup ini Hanya sebatas Mampir Di sebuah Pohon rindang Kemudian Kemudian Kita akan Melanjutkan Perjalanan Yang Jauh Lebih Lebih Panjang Makanya Anies itu Tidak pernah Terlintas Akan merugikan Rakyat Tidak pernah Anies itu Bahkan Ketika ditanya Soal bagaimana Komitmen Anies dengan Pengusaha Pengusaha Anies itu Tidak bakalan Mau Disetir oleh Siapapun Karena Anies itu Adalah Representasi Rakyat Warga Warga Indonesia Meskipun Punya Duit Yang Banyak Tidak mudah Untuk kemudian Merayu Anies Agar Bisa melakukan A Memutuskan B C Dan lain sebagainya Itulah Anies Nah itulah yang kemudian Menjadi sikap yang Sangat cocok Untuk Warga kita Rakyat kita Keberpihakan Anies Baswedan Kepada Wong Cili Itu jelas Dengan statementnya Bahwa saya Tidak akan Tergoda oleh Rupiah Saya tidak akan Tergoda oleh Ancaman-ancaman Pengusaha Kayaraya Dan lain sebagainya Saya akan Menjalankan Konstitusi Dengan baik Benar Sesuai dengan Aturan perundang-undangan Yang ada Begitulah Anies Rasid Baswedan Nah ini yang Poin yang Yang saya rasa Belum dimiliki oleh Siapapun Termasuk mungkin Barangkali Ganjar Dan Prabowo Subianto Ini masih belum bisa Mengatakan Dengan pasti Keberpihakannya Terhadap Rakyat Kalau hanya Berpihak 5 tahun sekali Seperti sembako Dikasih Sembako Buat pilpres Nanti jangan lupa Coblos Ganjar Melalui Calon legislatif Legislatif Melalui calon Atau melalui Bupati-bupati Apa Sepantaran mereka Sepantai mereka Tetapi Ini sudah tidak Berpengaruh lagi Alhamdulillah Masyarakat kita ini Sudah cerdas Sudah bisa menentukan Mana calon presiden Yang harus saya Bela mati-matian Meskipun Tidak Mengeluarkan Uang 1% Ini cocok Cocok banget Tomiarsa Nah Tomiarsa Dimana pun anda berada Sekali lagi Kejadian Kejedot Kejedot Itu Itu pertanda Ya Pertanda Hati-hati Itu tanda-tanda Kekalahan Di depan mata Jadi Mumpung masih belum Mencalon Apa namanya Mendaftarkan diri Ke KPU Silahkan Barangkali PDI Atau Gerindra Direvisi ulang Capresnya Gak apa-apa Demi Kalau Kalian mau ngomong Demi Indonesia Yang lebih baik Seperti itu Ya Karena kalau Capresnya Tanpa gagasan Gimana Indonesia Ini udah Berapa tahun Kita merdeka Tapi Kita masih Disandra oleh Kekuatan asing Kita masih Menawarkan IKN Kepada Asing Katanya kaya Indonesia katanya Punya duit Sekian Triliun Sekian ribu Apa segala macam Kok masih Menawarkan ke Asing Untuk apa Jangan Jangan-jangan Jual beli Negara Lagi musim Ya Oke Mami Arsa Terima kasih Salam Damai Salam Indonesia Raya Salam Kemerdekaan Kita harus Merdeka secara Pikiran Merdeka secara Pendapat Merdeka Secara Indonesia Yang Lebih baik Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih